Benarkah Kerajaan Mataram Kuno dulu berpusat di sekitar daerah istimewa Yogyakarta? Wallahualam, yang pasti di daerah istimewa ini cukup banyak peninggalan abad ke-8 hingga 10 dalam berbagai bentuk. Bahkan Kabupaten Sleman akcap menyebut diri sebagai Kota Seribu Candi. Di provinsi ini tepatnya di Bantul, terdapat peninggalan era Hindu-Buddha yang bukan Candi, namun dalam bentuk petirtaan. Petirtaan yang dikenal dengan nama Situs Payak, diperkirakan para arkeolog memiliki peran penting dalam upacara keagamaan Hindu. Seperti dijelaskan jubel Situs Payak, Bapak Wahyuti. Dikatakan pemandian, ada yang bilang tempat pengambilan air cuci untuk upacara keagamaan Hindu. Di sini ada dekat Candi? Di sini paling dekat Candi Gampingan. Sebagai tempat pengambilan air cuci, apakah Situs Payak berdekatan dengan keberadaan Candi? Tidak diketawai pasti. Wahyuti hanya menjelaskan, paling dekat adalah Candi Gampingan. Situs Payak dibangun sekitar abad ke-9 dan tidak sengaja diketemukan para pembuat batu bata tahun 70-an. Namun, pemerintah baru menangani lewat suaka peninggalan sejarah dan purbakala Jogja tahun 1981. Berbentuk huruf U, terletak di bawah permukaan tanah dan terdapat dua lubang saluran air. Tragisnya, petirtaan ini sekarang kondisinya kering, kerontang, tanpa setetes air pun. Selain itu, saat penelitian pada tahun 1980 hingga 1983, diketemukan benda-benda bersejarah lainnya di situs ini. Selain wadah peripeh yang memiliki 17 buah lubang, juga diketemukan fragment gerabah yang mayoritas berbentuk kendi. Secara wujud, situs payak sangat mirip dengan situs cabian kunti di Boyolali, yang hingga kini masih terairi air melimpah ruah.